One Piece 1052, Oda beri petunjuk Big Mom dan Kaido belum awakening, Agwano belum usai Hingga One Piece 1052, Oda masih belum memperlihatkan kebangkitan buah iblis atau awakening dari Big Mom dan juga Kaido Belum diperlihatkannya awakening dari Big Mom dan Kaido hingga menjelang One Piece 1052 mungkin menjadi salah satu pertanda dari Oda bahwa Agwano masih belum berakhir Dalam suatu acara, Oda pernah menjelaskan bahwa Agwano akan menjadi seri terpanjang dan lebih menarik daripada Agmarin Ford Hal ini diyakini salah satu petunjuk dari Oda bahwa hingga One Piece 1052 masih akan ada yang terjadi di Agwano Selain itu, Oda masih belum memperlihatkan kebangkitan dari buah iblis Big Mom dan juga Kaido Diketahui bahwa pada chapter 1050 lalu, kekalahan Kaido dan juga Big Mom telah dikonfirmasi Namun pada sisi ini, tidak mengkonfirmasi kematian kedua Yonko tersebut Hal itu menyebabkan spekulasi bahwa Big Mom dan Kaido akan kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih besar yang didapat dari awakening buah iblisnya masing-masing Sampai sejauh ini, Oda juga masih belum memperlihatkan apakah buah iblis Big Mom dan Kaido sudah mencapai awakeningnya atau belum Kemenangan Luffy pada chapter 1050 lalu, tampaknya akan menjadi salah satu seri palsu terbesar yang pernah ada Baik Kaido dan Big Mom tampaknya dikalahkan dan terbaring sekarat atau tertidur di bawah permukaan Wano Orang-orang di ibu kota bunga terus merayakan kemenangan Luffy tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di langit di atas mereka Namun seperti biasanya, semua sukacita ini hanyalah pertanda untuk bencana yang akan datang kembali melanda Wano Kuni Chapter 1050 mungkin terlihat seperti akhir dari Akwano karena kemenangan Luffy Akan tetapi banyak tanda-tanda bahaya yang masih belum diperhatikan dibalik kalahnya kedua Yonko tersebut Contohnya adalah guncangan misterius yang tiba-tiba terjadi di tanah Wano Serta munculnya magma yang menenggelamkan Kaido dan juga Big Mom Akwano telah menjadi salah satu ark terpanjang di One Piece sejauh ini Dalam cerita yang terjadi di Ark Wano telah banyak diungkapkan kehebatan dari banyak tokoh One Piece Meski demikian, keberadaan dari anak-anak Big Mom yang selama ini telah berusaha mengakses jalan ke Wano juga masih belum diketahui Selain itu, hingga chapter terbarunya, Ark Wano juga masih belum memperlihatkan kekuatan terhebat dari Big Mom dan Kaido Meskipun sama sekali belum dikonfirmasi bahwa Big Mom dan Kaido memiliki kebangkitan dari buah iblisnya Tampaknya tidak masuk akal jika kedua Yonko itu tidak memiliki awakening pada buah iblisnya Mengingat fakta tersebut, sepertinya Oda masih akan memperpanjang cerita pada Ark Wano ini Guncangan gempa yang melanda tanah Wano juga sepertinya akan menjadi sebuah firasat bahwa bencana lebih besar akan datang melanda negeri Oden tersebut Belum dikonfirmasinya kematian serta belum diperlihatkannya awakening dari kedua Yonko Dan tidak diketahuinya keberadaan anak-anak Big Mom bisa jadi merupakan petunjuk dari Oda jika Ark Wano masih akan panjang Apakah Oda akan membuat Ark Wano lebih panjang lagi dan memperlihatkan awakening Big Mom dan Kaido? Kita bisa mengetahuinya dengan terus mengikuti alur cerita yang telah Oda Sensei buat pada One Piece 1052 dan juga chapter-chapter selanjutnya See you on the next video